Butan adalah negara di kawasan Asia Selatan yang berbentuk kerajaan. Negara mumil ini terletak di kawasan yang sama dengan India dan Maladewa. Kendati kecil, nyatanya Butan merupakan salah satu negara terpadat di Asia Selatan. Rasanya wajar, sebab jumlah penduduk tak sebanding dengan luas wilayah. Hingga 1974, Butan masih benar-benar menutup diri untuk dunia luar. Masyarakatnya hidup harmoni dan berdampingan dengan alam. Setelah fase tersebut, negara ini perlahan-lahan mulai mengakrabkan diri dengan masyarakat dunia. Untuk bisa masuk ke wilayahnya, Raja Butan menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipatuhi wisatawan. Dengan bentang alamnya, warga Butan termasuk salah satu komunitas yang sangat memerhatikan dan ekologi. Penduduk di negara ini sempat memecahkan rekor pada 2015, yakni menanam 50 ribu pohon dalam waktu satu jam. Jika Indonesia bisa mencontoh ini, pasti bagus. Dengan perubahan iklim menjadi kenyataan yang mengerikan di seluruh dunia, Butan adalah satu-satunya negara yang berstatus negatif karbon di dunia. Di zaman di mana negara-negara harus bergerak untuk menjadi netral karbon, Butan jelas telah meningkatkan standarnya. Negara itu bisa menekan produksi emisi karbon dioksida, salah satunya karena keberadaan hutannya yang masih hijau. Kebahagiaan di Butan adalah yang tertinggi di dunia. Orang mungkin menganggapnya aneh, tetapi Butan pasti telah menetapkan prioritasnya dengan benar. Di negara ini, Anda akan menemukan kementerian kebahagiaan yang bertugas mengukur kepuasan seseorang terhadap hidup mereka saat ini. Alih-alih memberikan harga murah, kerajaan Butan membebaskan warganya dari pembayaran jasa medis. Setiap orang berhak mendapat layanan kesehatan terbaik secara gratis, baik menggunakan pengobatan tradisional maupun umum. Mereka juga punya kebebasan memilih metode pengobatan yang paling sesuai. Faktanya, di Butan semua orang punya rumah. Jika suatu peristiwa membuat seseorang kehilangan rumah, maka dia hanya perlu menghadap raja. Raja akan memberinya tanah untuk membangun rumah dan menanam sayuran. Masyarakat Butan diharuskan menikah dengan orang dari negara tersebut. Tujuannya, raja ingin menjaga keunikan mereka dibanding masyarakat dunia pada umumnya. Prosesi pernikahan diwarnai dengan rapalan mantra oleh biksu. Dalam kepercayaan mereka, hal itu diklaim mampu menguatkan hubungan mental pengantin. Selama kurun waktu yang lama, masyarakat Butan berhasil menjaga kebudayaan dan ciri khas mereka dengan baik. Terima kasih.